selamat datang di indonesia pavilion in Dubai Expo 2020 beginilah tampak dari bangunan pavilion Indonesia Indonesia yesterday ini adalah menceritakan tentang sejarah Indonesia yang merupakan campuran masyarakatnya dan disini kita bisa lihat di dinding sebelah kiri kita itu adalah rempah-rempah yang dibikin dari Nika selanjutnya kita akan melihat juga sejarah tentang perdagangan rempah-rempah yang asal dari Indonesia ini di sebelah kanan ini adalah rempah-rempah mari kita kesana nah ini ada Piggy pavilion guide yang akan menceritakan tentang Indonesia di sesi ini selanjutnya kita akan berjalan terus masuk dan ini ada beberapa kapal layar khas Indonesia pada zaman dahulu dan di sebelah kanan ini adalah rempah-rempah tersebut sama kapal-kapal yang ada selanjutnya kita memasuki area kebudayaan kebudayaan di Indonesia terutama ini Candi Borobudur yang di-highlight di sini terus kain batuk dengan latar belakang peta yang didesain sangat menarik dan ini pavilion guide yang akan menjelaskan hal tersebut kepada para pengunjung ini suasana kehidupan di Indonesia masuk kita sekarang berada di lantai satu menceritakan tentang galeri Indonesia saat ini sini kita bisa lihat beberapa screen dengan potongan video pendek yang menceritakan tentang Indonesia dan juga kita bisa lihat di bagian ini adalah tentang infrastruktur dan industri yang ada di Indonesia dan sedang berkembang di Indonesia seperti seperti ini sangat menarik dan kemudian kita akan masuk ke ekologi dan turisme bisa di lantai selanjutnya dengan tangga itu seperti itu kita lihat di sini ekologi dan turisme yang kita punya di Indonesia selanjutnya kita akan ketemu dengan digital and kreatif ekonomi Indonesia Indonesia seperti ini gambaran dan visualnya seperti ini kita lihat ke belakang kita itu ada script yang cerita tentang itu potensi turis wisata di Indonesia selanjutnya kita naik lagi satu tangga satu lantai artinya kita berada di lantai dua dari Fafilium Indonesia ini kita akan disuguhkan video mapping tentang Indonesia yang yang di dengan video mapping ini dan kita akan lurus terus disana ada namanya di depan kita itu ada namanya teater room yang akan menceritakan profile Indonesia dalam bentuk video singkat seperti inilah videonya terima kasih terima kasih friendly smiles mouths fluffy outlook delicis Momo olmuş tanya And those are only a tiny glimpse of an unparalleled voyage. Indonesia is a land of mega biodiversity with an incredible range of flora and fauna. It is home to some of the richest coral reef formation on Earth. And as we travel along the coast, Indonesia has 3.48 million hectares, or almost one-fourth of the world's macro forest. And it's capable of sequestering more than 3 billion tons of carbon from the atmosphere. As part of our commitment to the planet, we are doing our best to protect and restore our precious ecology. This is Borobudur, the largest Buddhist temple in the world. Labulanvajo, the natural habitat of Komodo dragons. Lake Toba, the biggest volcanic lake in the world. The impressive Mandalika, designed not only as an ecotourism destination, but also as an international sports destination for events such as MotoGP in upcoming years. Lake Toba, a marine tourism spot with fantastic beaches and breathtaking underwater pistas. Indonesia has always been famous for its abundant natural resources, and especially spices. Indonesian spices used to be the most significant commodity in Europe around the 14th century, and kickstarted what we know as global trade today. As the largest archipelagic country with diverse cultures, Indonesia's spirit of tolerance is embraced through a sense of belonging. Our diverse 270 million strong population also means unlimited opportunities, and yes, many more golden talents to come. Do you know that more than 190 million Indonesians are active internet users? With all that digital power at hand, Indonesia is becoming home to 2,219 startups, which is predicted to grow up to eightfold from 44.4 billion US dollars in 2020 to 319 billion US dollars by 2030. This is an exciting time for Indonesia to race ahead and welcome the future. You may have also heard on the news, Indonesia is predicted to shake up the world by being the fifth biggest economy on its 100th anniversary. In the meantime, we are building a more advanced manufacturing, a more just and fair trade system, more sustainable products, and focusing on empowering our entrepreneurs big and small. With all this in the works, can you imagine how amazing the future would be? I am certainly proud of my motherland, Indonesia. It is truly a country unlike any other. Come step inside, you will totally be in love. Thanks for watching my video. We will be waiting for you to come and explore Indonesia.